Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video channel Oktamat ya kali kita akan mengerjakan menyederhanakan bentuk seperti ini simak terus sampai selesai biar nanti faham ya langkah pertama yaitu 12 ini kita pecah udah besokan bisa kita buat dari tiga kali dua pangkat dua kemudian 8 ini bisa kita pecah jadi dua pangkat tiga kalau enam ini kita pecah jadi dua kali tiga gitu kalau kita sederhanakan akhirnya untuk dua kan sudah sebetulnya nggak usah kita apa-apa kan dulu berarti hasilnya adalah dua pangkat lima per 12 kali dua kali pangkat dua kali tiga pangkat lima per enam dibagi dua pangkat tiga pangkat tiga perempat dikali dua kali tiga pangkat sepertiga kita pindah samping ini ya tinggal kita pangkatkan ulang berarti kan ketemu dua pangkat lima per 12 dikali dua cek luar langsung keluarkan ya berarti dua nggak usah kita anggap ya dua pangkat sepuluh perenam dikali tiga pangkat lima per enam dibagi dua pangkat sembilan perempat dikali dua pangkat sepertiga kali tiga pangkat sepertiga oke gitu sekarang kita lanjut aja yang punya pangkatnya sama dua 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 dan tiga tiga bisa kita olah berarti ini sepertiga naik ke atas kemudian ini kita jumlah kita jumlah kita buatkan dua pangkat ini lima per dua belas sama enam bisa kita sama menyebut menjadi lima ditambah dua puluh per dua belas dikali tiga pangkat lima per enam kurangi sepertiga dibagi dua pangkat ini kita samakan ke dua belas ini dua belas ini ini ya empat berarti kali tiga ketemu dua tujuh ditambah ini berarti agak ditambah empat sehingga kita olah berarti dua pangkat dua lima per dua belas dikali tiga pangkat kita kurangnya dua lima min dua per enam dibagi dua pangkat kita jumlah 254 ketemu tiga satu per dua belas ya udah bentuk sederhana saya geser ke bawah ya nah kita geser ke bawah sini akhirnya kan ini lebih besar bawah kita pindah tiga pangkat ini menjadi tiga per enam dibagi dua pangkat tiga satu min dua lima dibagi dua belas hasilnya adalah tiga pangkat setengah dibagi dua pangkat enam per dua belas oke bentuk sederhananya lagi berarti kita sederhanakan akhirnya membentuk tiga pangkat setengah dibagi dua pangkat setengah juga ataupun karena semasa setengah biar berubah jadi akar tiga per dua nah seperti itu ya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih